Ya pemirsa beberapa titik ruas jalan as maupun jalan alternatif di desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang butuh perhatian. Hal ini dikarenakan kondisinya yang rusak parah, warga berharap adanya perbaikan dari pemerintah daerah. Beginilah kondisi ruas jalan yang berada di desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang. Beberapa titik jalan ini kondisinya becak dan berlobang sehingga tidak jarang warga terjatuh saat melewati jalur ini. Kerusakan jalan di desa ini terdapat di 3 RT yang menghubungkan antara desa dan kelurahan serta kecamatan dan kebupaten kota. Jalan ini juga sebagai akses utama penopang petani dalam mengeluarkan hasil perkebunan warga. Jalan as dan jalan alternatif di desa Kuala Dendang sepanjang sekitar 4 km itu ketika musim hujan warga kesulitan untuk beraktivitas, baik mengeluarkan hasil tani maupun menuju pusat kota. Kemudian sering di cepat-cepat segitulah. Suadaya bang ya. Suadaya timbul sana sini lagi lah ini lagi musim hujan kan apalagi rumpur lagi, datu timbul lagi. Jadi harapan kami sebagai masyarakat setempat, kalau bisa kan minta jalan ini pengerasan. Untuk kondisi jalan yang ada di Kuala Dendang, ada beberapa titik atau beberapa lokasi yang kondisi jalan sangat memprihatinkan. Itu yang pertama terdapat dari RT 05 dosud indah ke RT 1 dosud makmur. Di situ masyarakat jalannya sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan hasil bumi dari masyarakat desa Kuala Dendang. Warga berharap pemerintah daerah mendengarkan keluhan dari masyarakat dalam perbaikan akses jalan itu. Hal ini tentunya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Mengingat desa tersebut merupakan desa penghujung sehingga perlunya perhatian agar tidak menjadi desa terisolir. Wahyu Mubarok, Cik TV, melaporkan.